Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kita di channel Rumah Abi Kali ini kita akan memberikan inspirasi rumah Dengan tipe minimalis modern Di lahan 5x12 meter Rumahnya keren banget nih Akecing Simak terus ya Ya, inspirasi rumah kali ini datang dari perumahan Ayama Eits, namun sebelum lanjut ke video utama Buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel Rumah Abi Channel ini membahas tentang seputar rumah ya Inspirasi rumah idaman Jadi buat kalian-kalian yang lagi cari info tentang seputar rumah Klik subscribe dan nyalakan loncengnya ya Agar teman-teman dapat manfaat dari video-video dari kita Oke, lanjut kita bahas rumah ini Rumah ini memiliki spesifikasi tanah Dia lebar 5 meter Dan untuk panjangnya 12 meter persegi Untuk luas bangunannya sendiri Ini 60 meter persegi teman-teman Dua lantai ya Jadi 30 di bawah 30 di atas gitu teman-teman Memiliki dua kamar tidur Rumah ini sudah dua lantai gitu teman-teman Dan untuk bagian karpot Di karpotnya sendiri Ini bisa untuk muat dua mobil teman-teman Lebarnya lebih kurang sekitar Panjangnya 4,5 meter Dan untuk lebarnya hampir keseluruhan ya Jadi di sebelah kiri ini Taman cuma setengah meter aja teman-teman Nah, Ayama ini adalah perumahan di daerah Serpong ya Dekat-dekat BSD gitu teman-teman Dan aksesnya pun ke tol Ataupun ke stasiun sangat-sangat dekat Mungkin berkisar 15 minit aja teman-teman Nah, untuk bagian fasad Keren aja ya Fasadnya itu minimalis modern simple Namun banyak sekali bukan jendela yang ada di rumah ini Dan satu lagi Kelebihan di rumah ini Kalau menurut saya Walaupun ukurannya minimalis modern Rumah ini sudah mengusun konsep smart home teman-teman Yuk nanti kita lihat Ada apa aja di dalam rumahnya Nah, sekedar tips aja teman-teman ya Jika teman-teman ingin bangun rumah minimalis Dengan lahan terbatas Dan juga ukuran rumahnya itu Inginnya minimalis modern Alangkah baiknya Alangkah bagusnya Gunakan untuk bukan jendela yang Bisa dibilang cukup lebar teman-teman Jadi bukan jendela yang lebar itu Fungsinya untuk pencahayaan Dan juga sirkulasi udara Agar lebih lancar di rumah teman-teman semua Oke Kita masuk yuk bagian interior dari rumah ini Pertama kita bisa menemukan pintu Dengan handle smart door lock teman-teman ya Jadi rumah ini Walaupun ukurannya minimalis modern Kecil aja Tapi sudah memiliki fitur smart home teman-teman Nah, untuk living room ini Juga memiliki konsep Open space nih teman-teman Artinya untuk Di bagian Ruang tamu Bagian dining room Dan juga ke arah belakang ini Semuanya udah close ya Keren banget ya Dan disini Di bagian Di bawah belakang sofa Dikasih permainan cermin yang Bisa dibilang keren Tapi menurut saya Nanggung nih Cerminnya kurang full Atau kurang gede ya Kalau misalkan Banyak sekali permainan cermin kayak gitu Jadi memberikan kesan Ataupun efek Lebih lebar Untuk ruangannya sendiri Nah, di ruangan ini Kalau kita lihat Memiliki ukuran 4,9 meter Kali 5 meter Cukuplah untuk ruangan living room Di area Lantai pertama Jadi, kalau misalkan Kita tinggal disini Di area Lantai pertama ini Kalau saya lihat sih Fungsinya untuk Kayak tempat-tempat Bersantai Kayak gitu ya Jadi, nyantai-nyantai Sambil menonton TV Pasti enak banget nih Di bagian atap Ataupun di plafon Di sini Kita bisa melihat Plafon dengan model Drop ceiling Plafon yang Bisa dibilang Cukup modern lah ya Keren ya Ada variasi-variasinya Seperti itu Dibanding Hanya sekedar Loss aja Dan untuk lantainya Nah, kalau rumah ini Sudah memakai lantai Homogenis style 60x60 Ya, untuk Lantai standar lah Dia sudah HT ya Jadi, kalau misalkan Rumah-rumah jenis Zaman sekarang Lebih bagus HT teman-teman Daripada keramik biasa ya Dan untuk area belakang Di area belakang ini Ini di display ini Rumah contoh ini Dia Kayak kelihatan Lebih panjang gitu teman-teman Untuk aktual sih Ada yang ukurannya Hanya Ya, 2 meteran Tapi kalau yang disini Kita lihat Ini sekitar 3 meter Hampir 4 meteran Ini teman-teman Jadi, nanti Kalau misalkan teman-teman Pengen coba-coba Lihat perumahan ini Ya, mungkin Nanti Sama marketingnya Silahkan Langsung aja Datang ke Galeri marketingnya Dan Kalau misalkan Kita lihat teman-teman Di area belakang Modelnya itu Papak aja ya Ataupun simple aja gitu teman-teman Jadi, kalau misalkan Mau dipikin sesuatu Atau lahan lagi Teman-teman bisa Bangun lagi nih Di area ini Atau kalau hanya Pengen sekedar Dikasihkan opi belakang Seperti ini Juga oke Nah Untuk dapurnya Minimalis modern aja Kecil gitu teman-teman Kitchennya Dan ini sih Udah lebih dari cukup ya Menurut saya Tapi kalau misalkan Pengen Dibikin area Khusus Kitchen khusus Ataupun dibikin Tendronya Ditaruh di belakang Ya Ini harus Direnover lagi gitu Teman-teman Ya kan Dan untuk Pintu belakang Sudah memakai kaca ya Jadi fungsinya untuk apa Pencahayaan Oke Dan Sampai disini Gimana teman-teman Ada pertanyaan Mengenai rumah ini Silahkan tulis di kolom komentar Biasanya yang nanya itu Lokasinya dimana mas Dan harganya berapa Biasanya seperti itu Dan coba aja Tulis di kolom komentar Kalau untuk harganya rumah-rumah Di Range Dua lantai Seperti ini sih Biasanya di atas 500 jutaan teman-teman Ya 600 atau 700 jutaan lah Kalau untuk lokasinya Ayamah ini Lokasinya di Serpong ya Di dekat BST gitu teman-teman Pokoknya Ini Sudah Bagus lah Untuk lokasinya Dan untuk kamar mandinya Di lantai satu ini Memiliki ukuran ini Lebar 1,3 meter Dan untuk panjangnya 2,2 meter Keren ya Posisinya ada Di bawah tangga ya Jadi Dimanfaatkan banget Yang ruang space Karena Headroomnya Ataupun Batas kepalanya itu Masih cukup tinggi Teman-teman Yuk kita masuk Ke area Lantai kedua Nah Di area Lantai kedua Teman-teman Akan menjumpai Dua kamar tidur Dan satu Kamar mandi Jadi area Kedua itu Tidak ada Ruangan lain Selain dua Kamar Dan juga Satu kamar mandi Dan disini Ini pencahayaannya Juga Sangat Maksimal banget Karena ada Bukaan jendela Yang Mengarah Dari luar Ke bagian Jendela ini Ke bagian Tangga ya Dan Untuk tangganya Enak teman-teman Jadi Tidak yang Kayak melingkar Kayak gitu sih Ini enak banget nih Santai ya Di Atas Di bagian Lantai kedua Pertama Kita bisa melihat Ada master bedroom Dimana Master bedroom Ini memiliki Ukuran 2,9 meter Kali 3,7 meteran Teman-teman Sudah Cukup Enak lah Untuk master bedroom Jadi Kalau kita tinggal Disini Menurut saya sih Ini sudah Sangat worth it ya Apalagi Dapat view Dimana Bukan jendela Yang lebar-lebar Gitu teman-teman Enak banget Pastinya Serius Apalagi Kalau misalkan Punya master bedroom Itu masih Punya Private Kamar mandi Private toilet Itu lebih Goki lagi Tapi kalau disini Untuk lantai kedua ini Kamar mandinya Sharing ya Ataupun Berbagi bersama Dengan Kamar Yang Keduanya Tapi sih Ini sudah Lebih dari cukup Bukan jendela Juga banyak banget Yang penting Untuk Kamar Master bedroom Di lantai kedua Yang penting Bukan jendelanya Banyak Dan Ceilingnya Cukup tinggi Pasti Udaranya Akan lebih Adem Dan lebih Sejuk Oke Kita geser Yuk Ke bagian Kamar Anak Atau kamar Keduanya Nah Di kamar anak Sendiri Kurangnya Lebih kecil 2,5 meter Kali 2,6 meter Disini Kelihatan Lebih gede Atau Lebih luas Karena Dikasih Kasur Yang Kecil Dan Kalau Misalkan Penataannya Untuk Furniturnya Juga Keren Mengikuti Untuk Apa ya Tema Dari Si rumah Ini Di kamar Anak Masih Dapat Jendela Satu Jendela Youtube Yang Gede Banget Tuh Teman Dan Cukup Sekian Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Oh Ya Ada Yang Belum 1,3 meter Kali 1,5 meter Kamar Mandi Di Lantai Kedua Sangat Cukuplah Untuk Bareng Bareng Dan Sudah Full Keramik Sampai Ke Atas Keren Kamar Mandi Seperti Ini Dan Ditunggu Video Video Berikutnya Dari Channel Mas Yunas Dari Channel Rumah Abi Channel Mas Yunas Itu Channel Saya Satunya Membahas Tentang Sepertar AC Tapi Kalau Mau Lihat Tentang AC Silahkan Lampir Dan Ditunggu Video Berikutnya Semoga Bermanfaat Video Video Selanjutnya Semoga Dapat Memberikan Inspirasi Buat Teman Teman Yang Lagi Cari Inspirasi Rumah Idaman Barangkali Yang Lagi Mau Bangun Rumah Biasanya Teman Teman Cari Referensi Itu Nah Rumah Abi Memberikan Referensi Referensi Desain Desain Rumah Ataupun Bentuk Bentuk Rumah Jika Ingin Contoh Dan Memberikan Informasi Tentang Rumahan Perumahan Terupdate Di Daerah Jabo Tetapik Ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya dengan Ayah Abi Pemilik channel Youtube Rumah Abi Nama saya Yunas Dan Terima kasih See you next video Terima kasih sub indo by broth3rmax